Bayer Leverkusen Secara mengejutkan berhasil menaklukkan raksasa Bundesliga Jerman Bayer München dengan skor 21 di pekan ke-25 Bundesliga Bermain di Bay Arena Markas Leverkusen Minggu 19 Maret 2023 Anak Asusabi Alonso harus tertinggal lebih dulu lewat gol dari Joshua Kimmich Namun, Leverkusen mulai bangkit pada paruh kedua Dan mencetak dua gol untuk membalikan keadaan lewat dua gol penalti X-Skill Palakos di menit ke-55 dan 7-3 Yang menarik, winger Amin Adli diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan diving pada kedua insiden penalti Sebelum dibatalkan via tinjauan VAR dan tendangan penalti diberikan Hingga pertandingan berakhir, Bayer München tidak mampu mengejar ketertinggalan dan harus menyerah di markas lawan Dengan hasil ini, Leverkusen sukses meraih lima kemenangan beruntun di lintas ajang Dan kini nangkering di urutan ke-8 klasmen sementara Sedangkan Bayer München tergusur dari puncak klasmen oleh Borussia Dortmund Pencapaian luar biasa telah diraih Leverkusen sejak kedatangan pelatih Anyar Sabi Alonso Mantan pemain Real Madrid dan Bayer München itu mulai merambah ke dunia kepelatihan sejak tahun 2017 Pria asal Spanyol itu ditunjuk sebagai juru taktik Leverkusen sejak 5 Oktober 2022 Ia menjadi suksesor Gerardo Xeone yang didepak manajemen Saat masih aktif bermain, Sabi Alonso tergolong punya nama besar Sejumlah klub raksasa Eropa pernah dibelanya seperti Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid hingga Bayer München Namun dalam dunia kepelatihan, Sabi Alonso masih tergolong pendatang baru Pelatih berlisensi UFA Pro tersebut 2 kali menangani klub profesional Sabi Alonso mengawali karir sebagai pelatih dengan menukangi tim junior Real Madrid Ia diangkat sebagai manajer Real Madrid usia 14 pada 28 Agustus 2018 Namun, karirnya bersama tim junior El Real hanya berlangsung selama 1 tahun Ia kemudian diangkat sebagai pelatih Real Sociedad B yang bermain di devisi Segunda B Sabi Alonso menaikkan kontrak bersama dengan mantan klubnya tersebut pada 1 Juli 2019 Dan berakhir pada 30 Juni 2022 3 tahun bersama dengan tim B Sociedad, Sabi Alonso mampu membawa klub tersebut promosi ke devisi kedua Real Sociedad B naik kasta lewat jalur playoff pada tahun 2021 Mereka mengalahkan Algekiras dengan skor 21 untuk kembali ke devisi kedua setelah kurang lebih 40 tahun Sayangnya, sebelum Sabi Alonso meninggalkan klub, Real Sociedad B kembali turun kasta Mereka hanya mampu finish di posisi ke-20 klasmen akhir devisi Segunda dengan 40 poin Selama menangani Real Sociedad B, Sabi Alonso telah memimpin tim sebanyak 98 pertandingan resmi Dari 98 pertandingan yang dipimpinnya, Sabi Alonso mampu mempersembahkan 40 kemenangan, 35 kali kalah dan sisanya imbang Sabi Alonso punya formasi favorit sebagai manajer Pelatih asal Spanyol tersebut kerap menggunakan formasi 4-2-3-1 terutama pada awal-awal menukangi Real Sociedad B Namun belakangan, ia juga mencoba beberapa formasi berbeda Seperti 4-1-4-1, 4-3-3 attacking hingga 4-4-2 double six Sementara itu, penunjukannya sebagai pelatih leverkusen merupakan tugas berat bagi Alonso Karena ia harus mengangkat performa tim Pertama kali Alonso mendarat di Bay Arena, Bayer Leverkusen sedang terpuruk di posisi ke-17 klasmen Bundesliga Mereka baru meraih satu kemenangan dari 8 pertandingan dengan 5 kekalahan Namun dengan kerja keras mantan pemain tim Nas Panyol itu Perlahan Bayer Leverkusen mulai bangkit dan memetik hasil positif di setiap pertandingan Dan hasilnya, hingga memasuki pekan ke-25, saat ini Bayer Leverkusen telah naik ke peringkat 8 klasmen dengan 37 poin Tak hanya di pentas domestik, setelah tersingkir dari fase grup Liga Champions 2022-2023 Alonso kini berhasil membawa timnya lolos ke perempat final Liga Eropa Mereka bahkan berpotensi lolos ke semifinal setelah hanya akan melawan wakil Belgia Union Saint-Ghiloise pada babak 8 besar Sebelum bertarung di perempat final Liga Eropa, Sabi Alonso akan lebih dulu mendampingi anak asuhnya saat menghadapi tim peringkat ke-17 Salke Dalam lanjutan pekan ke-26 Bundesliga Jerman pada 1 April 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!